Berbicara masalah pendidikan Kita sama-sama mengetahui bahwa dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, memiliki berbagai permasalahan yang mendarah daging dan tak kunjung usai. Kondisi alam yang terdiri dari berbagai pulau, dataran tinggi hingga desa yang terpencil, menyebabkan penyebaran kualitas pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tidak merata dan jauh tertinggal. Seperti di desa Naisunaf yang berada di timur tengah utara ini. Di daerah ini sangat sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Mereka sulit mendapatkan tempat yang layak untuk belajar, sulit mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah, serta sulit untuk berkembang mengikuti zaman. Bukan hanya itu saja, mereka juga sulit mengenal perkembangan masa kini seperti gadget, internet, dan juga sulitnya siknyal di daerah pedalaman. Hal yang paling sulit didapat oleh anak pedalaman ialah sulitnya mendapatkan pendidikan dan merasakan pendidikan selama 12 tahun. Kesulitan mereka pada umumnya ialah harus berjalan puluhan kilometer untuk pergi ke sekolah. Anak-anak yang tidak mempunyai seragam, sepatu, buku, dan tas yang layak untuk dipakai, dikarenakan ekonomi yang tidak memadai. Tidak jauh berbeda, hal yang sama juga ditemukan di desa Bawe yang berada di Kepulauan Nabire, Papua. Kualitas pendidikan yang buruk di daerah ini disebabkan karena kurangnya tenaga pengajar yang mumpuni. Jangankan mumpuni, jumlah pengajar saja masih sangat minim untuk ada di desa ini. Banyak dari tenaga pengajar, sebagian besar lebih memilih untuk mengajar di kota-kota besar dan mengabaikan desa atau klosok. Hal ini disebabkan karena kurangnya tempat tinggal yang nyaman dan koneksi internet yang sangat minim di daerah pedalaman. Dengan masalah yang berlarut ini, tangan pengharapan melakukan tindakan nyata melalui program Feeding and Learning Center. Mengirimkan guru-guru terbaik untuk menetap di pedalaman dan tidak lupa memberikan makanan bergizi agar anak-anak di pedalaman tumbuh berkembang dengan sehat. Semua kegiatan ini bisa tetap berlangsung karena adanya dukungan dari para partner dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Naisunaf Timur Tengah Utara dan FLC Bawe, Nabire, Papua. Terima kasih kepada para partner dan donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Naisunaf Timur Tengah Utara dan di Bawe, Nabire, Papua. Bersama kita merangkul mereka untuk menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.